Harga minyak goreng di pasar Palmerah kini 20.000 rupiah per kilogram. Naik dari harga sebelumnya 15.000 rupiah per kilogram. Sementara itu harga minyak goreng kemasan naik 3.000 rupiah menjadi 20.000 rupiah per liter. Tidak hanya minyak goreng, harga bahan pokok lainnya juga ikut naik jelang Natal dan Tahun Baru. Setiap minggu naik sih dia. Mari naik per karton 3.000 setiap minggunya. Jadi tiap datang barang baru naik lagi gitu. Kalau minyak cura juga sama, naik juga per dirigenya. Nah naik 3.000-5.000 per dirigen. Sementara itu Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan meyakini harga minyak goreng akan turun diperkirakan di awal tahun depan mengikuti turunnya harga CPO. Pemerintah mengklaim distribusi minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau 1,3 juta liter di 18 provinsi. Bekerja sama retail modern dan operasi pasar beserta Pemda. Untuk menjaga stabilisasi harga minyak goreng tahun depan, pemerintah berencana memberikan subsidi minyak goreng. Namun belum dapat dipastikan kapan rencana ini terlaksana. Sebentar lagi turun. Ya sekarang, yang ada sekarang itu adalah pasokan yang kemarin waktu harga CPO naik. Ini ada turun dikit, adalah pengaruhnya turun. Tapi tetap kita mengandalkan artinya tergantung harga CPO-nya. Tapi ini dampaknya paling ke minyak curah itu ya awal tahun lah. Kalau harga sekarang kan diproduksi dulu minyak goreng curahnya. Tetapi yang beredar saat ini adalah yang pada saat harga CPO tinggi. Sementara jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai makin pedas di pasar baru kota Bekasi, Jawa Barat. Harga cabai naik sampai 4 kali lipat. Harga cabai rawit kini dijual Rp90.000, bahkan pernah tebus Rp100.000 per kilogram. Naik dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, selain naiknya permintaan jelang Natal Tahun Baru, cuaca mempengaruhi pasokan cabai dari petani di pasar. Tidak hanya harga cabai yang naik, harga bawang merah, bawang bombay juga melonjak naik. Di pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, jika sebelumnya harga bawang merah Rp15.000, sekarang Rp30.000 per kilogram. Sementara harga dijual Rp45.000, naik Rp20.000.